Mahkamah Konstitusi menilai ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4% suara sah nasional dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu tak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum. Oleh karena itu, MK memerintahkan pembentuk undang-undang untuk mengubah ketentuan tersebut melalui revisi UU Pemilu. Kendati demikian, MK menyatakan bahwa ketentuan pasal 414 ayat 1 UU Pemilu soal ambang batas parlemen 4% masih konstitusional untuk menyelesaikan tahap pemilu DPR 2024. Ambang batas parlemen tak bisa lagi diberlakukan di pemilu 2029 mendatang. Hal ini sesuai dengan pembacaan putusan MK oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra dalam sidang yang digelar pada Kamis 29 Februari 2024. Menimbang bahwa oleh karena dalil permohonan-pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian, namun berkenaan dengan norma aku adalah masih konstitusional untuk menyelesaikan tahap penyelenggaran pemilu DPR 2024. Maka sebagai konsekuensi yuridisnya, norma pasal 414 ayat 1 UU 7 2017 haruslah dinyatakan konstitusional bersarat, kondisional konstitusional, sepanjang masih tetap diberlakukan untuk hasil pemilu DPR 2024, dan tidak diberlakukan untuk hasil pemilu DPR 2024 dan pemilu berikutnya, kecuali setelah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen. Ada pun MK, mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi atau PERLUDEM. PERLUDEM mempersoalkan penerapan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional sebagai dasar untuk menentukan perolehan kursi di parlemen. Menurut PERLUDEM, aturan itu telah menyebabkan hilangnya suara rakyat atau besarnya suara pemilih yang tidak terkonversi menjadi kursi di DPR. Oleh sebab itu, Faldi Isra mengatakan bahwa ambang batas parlemen perlu diubah dengan memperhatikan sejumlah hal. Di samping itu, MK tak dapat mengabulkan cara penghitungan ambang batas parlemen yang diajukan oleh PERLUDEM. Penghitungan yang diajukan yakni dilakukan dengan membagi bilangan 75 persen dengan rata-rata daerah pemilihan ditambah 1 dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan. Sementara permintaan lain PERLUDEM yakni dalam hasil bagi besaran ambang batas parlemen itu menghasilkan bilangan desimal dilakukan pembulatan. Terima kasih telah menonton!